Puncaknya dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis, sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju. Yang kedua hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi, hati-hati mengenai ini. Harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini AI, generatif AI, singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru, mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Saya kira HIPMI semuanya sudah terbiasa, karena memang seluruh anggota HIPMI adalah generasi digital, kalau saya ini generasi analog, jadi sudah perbedaannya sudah sangat jauh sekali. Jadi menghadapi AI, menghadapi generatif AI, menghadapi singularity, saya kira-rakan di HIPMI sudah sangat biasa. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan. Yang kalau boleh saya sampaikan, lenskap geopolitik berubah dunia, lenskap ekonomi dunia juga akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita, baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya, lenskap bisnis, lenskap ekonomi, semuanya akan berubah. Dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda. Dan itu ada semuanya di HIPMI.